Jujur, saya itu merasa kasian dengan para pembenci Jokowi. Benar, saya merasa kasian karena mereka ini kerap dan acapkali dijadikan target oleh para influencer dan orang-orang yang mempergunakan isu ini untuk mencari keuntungan dari orang-orang, ya saya bilang, orang-orang yang malang ini tadi. Uangnya diambil, dibodohi, dan diberikan harapan palsu. Maka nikmati masa-masa ini. Nikmati menjadi para poor mindset terini tadi. Nikmati menjadi si kalah. Karena setelah ini, saya kira hal seperti itu sudah tidak akan pernah ditolerir lagi. Mengapa demikian? Yuk kita akan coba lihat. Halo, saya Insikers. Kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya melihat menggunakan kartu-kartu saya dan saya melis beberapa hal yang penting di sini dan ingin saya sampaikan secara langsung. Taukah kalian bahwa para pemupuk kebencian, terutama para pembenci Jokowi, pembenci Rezim, ini itu dapat omset ratusan juta, bahkan mungkin miliaran jika ternyata channel Youtube atau aksi mereka ini sudah lebih daripada satu tahun. Dan mengapa saya perlu untuk memberitahukan? Karena sebenarnya kalianlah yang memberikan uang tersebut, tapi dibarter dengan kebencian yang membuat kalian nggak bisa tidur, nggak nyenyak, putus hubungan dengan teman kerja, dengan keluarga, dan sebagainya. Nah, jika kalian termasuk penganut WA Group yang mendapatkan kabar-kabar atau berita kebencian, maka kalianlah yang harus menonton video ini hingga usai. Mengapa seperti itu? Saya ingin cerita tentang poor mindset dan rich mindset. Apa sih? Mindset miskin dan mindset kaya. Nah, gampangnya seperti ini saja. Mindset miskin itu adalah saat seseorang ini dihadapkan pada satu kondisi yang tidak dia sukai, tapi dia tidak melakukan apa-apa tentang kondisi itu tadi. Mereka hanya marah-marah, mereka ngomel-ngomel, mereka menyalahkan siapapun dan apapun kecuali diri mereka sendiri. Apa sebut sebagai rich mindset atau mindset kaya adalah saat seseorang ini berusaha untuk keluar dari permasalahan dan kesulitan, apapun itu dengan upaya yang mereka lakukan. Walaupun upayanya mungkin di awal terkesan tidak berhasil, tapi pada akhirnya mereka ini berusaha untuk keluar dari kondisi itu tadi. Nah, ini sebenarnya ada di sekitar kita atau mungkin juga ada di dalam diri kalian. Juga beberapa kali ada di diri saya. Jadi saat misalkan nih, kita berhadapan dengan satu kondisi, terus kemudian kita tidak suka dengan kondisi itu, tapi kita diam saja, nggak berusaha untuk merubah, maka kita sebenarnya orang dengan mindset miskin. Jadi miskin itu bukan karena kita tidak punya uang. Banyak orang yang mereka ini sebagai pekerja, manajer, tapi mindsetnya miskin. Contohnya adalah saat mereka itu kerja di perusahaan, menerima uang, tapi mereka ngomel dan marah-marah menceritakan hal buruk tentang tempat kerja mereka ini tadi. Nah, nggak masuk akal kan? Tapi ya seperti itulah. Mereka menyalahkan segalanya. Kalau bisa menyalahkan mungkin cuaca hari ini, menyalahkan tentang pemerintahan, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Dan ini diperparah dengan adanya echo chamber. Efek echo chamber atau seseorang yang terus kemudian berulang kali mendengarkan sebuah berita, yang padahal berita tersebut belum diverifikasi kebenarannya. Bisa saja pohong, bisa saja lebih bohong lagi. Dan karena sering diulang-ulang, mereka mempercayai berita itu tadi. Mengapa demikian? Karena yuk kita berpikir secara objektif saja. Orang-orang yang membenci Jokowi, ini mencari kebencian dan melis kebenciannya itu bisa sampai seribu. Mereka melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Jokowi. Ini pasti terjadi juga dalam kehidupan mereka yang lain. Kalau mereka sudah tidak menyukai seseorang, maka mereka akan punya seribu alasan untuk membenci, padahal orang ini mungkin bisa saja nggak kenal sama orang yang membenci ini tadi. Dan sayangnya, Youtube, sosial media membuat kita seperti itu. Siapa di sini yang terjebak dalam WA Group, yang berisi kebencian tentang pemerintah? Dan terus diberikan berita-berita yang kalau saya kira ya palsu seringnya di situ, yang memframing pemerintah dan membuat kalian ini merasa marah, dan seakan-akan ingin meluapkan kebencian kalian, tapi kalian nggak bisa. Akhirnya kalian menulis di kolom komentar, dan coba tebak. Kolom komentar nggak bisa dihapus, akan di situ terus, dan selama-lamanya komentar itu akan ada. Sedangkan, orang-orang yang kalian ini benci atau kalian musuhi, nantinya akhirnya berkoalisi, dan terus kemudian mereka berteman, seperti Jokowi dan Prabowo. Siapa dulu yang waktu 2014 dan 2019 sangat membenci Prabowo atau Jokowi, terus melihat mereka bersama, Piyerasani. Contoh yang paling absurd adalah saat dulu, Jokowi ini disebut sebagai PKI. Usut punya usut karena didukung oleh PDIP. Kenapa seperti itu? Karena dulu, waktu Orde Baru, Pak Karno ini kan di-framing sebagai pihak yang seakan-akan didukung oleh gerakan 30 SPKI. Dan saat merumuskan dasar negara pun, sempat katanya menghilangkan kalimat syariat Islam dari sana. Nah sekarang karena sudah berpisah dengan PDIP, maka narasi PKI ini terus kemudian hilang. Gantinya Jokowi ini terus kemudian di-framing sebagai seorang presiden yang berusaha untuk memperkaya keluarganya. Padahal kalau kita bandingkan secara apple to apple, antara misalkan Jokowi dengan Pak Suharto misalkan, atau nggak usah Pak Harto deh, Jokowi dengan keluarga Pak SBY. Coba kita lihat siapa di antara mereka berdua yang memang terlihat perbedaan kekayaannya mencolok sejak sebelum dan setelah menjadi presiden. Dan celakanya, orang-orang ini, ini adalah orang-orang yang memiliki YouTube channel, dan mereka juga memiliki kanal-kanal sosial media, yang berusaha menyebarkan berita-berita dan kebencian tentang Jokowi, ini seringnya beritanya itu ternyata nggak terjadi. Karena apa yang di-framing dan dikatakannya, itu memang tidak benar. Dan akhirnya orang-orang yang sudah berharap, ingin agar Jokowi lengser lebih cepat, atau digulingkan, atau Gibran yang terus kemudian tidak jadi dilantik, karena dianggap melanggar peraturan pendaftaran pencalonan presiden dan wakil presiden kemarin. Ya akhirnya semuanya hanya berakhir dengan kekecewaan. Sedangkan para influencer-influencer ini, merasa bangga karena diikuti oleh banyak sekali orang-orang yang membenci Jokowi ini tadi. Mereka merasa memimpin sebuah pergerakan, bahkan mereka tidak segan menamai diri mereka sebagai anggota dari civil society. Mereka ini ada yang mantan wartawan senior, yang terus kemudian selalu membenci orang-orang yang sedang menjabat. Dulu pernah memframing Bumega, tapi sekarang kayaknya CS, karena sudah sama-sama membenci Jokowi. Ini di channelnya itu gak kurang setiap hari dia memberitakan kejelekan tentang Jokowi ini. Mencari cara dan selalu menebarkan kebencian. Ada lagi ahli pakar hukum Tata Negara, yang awalnya pernah menjabat sebagai komisaris BUMN. Dulu saat Anies Baswedan ini menarasikan perubahan, dan menunjukkan posisinya berlawanan dengan Pak Jokowi. Dia mendukung penuh dan bahkan hingga saat ini, tanpa lelah terus berusaha untuk memframing Pak Jokowi. Lalu ada pakar komunikasi, yang konon katanya, dialah yang mengidekan penggunaan masjid sebagai sarana kampanye, saat pilkada DKI 2017 kemarin, yang berakhir dengan polarisasi yang masih terasa hingga saat ini. Atau pimpinan partai yang mengatasnamakan umat, yang tua, yang terus kemudian, masih tetap memiliki energi untuk membenci Jokowi. Pernah menggulingkan Gus Dur dulu, dan dia mungkin merasa ini masih tahun 2003-2004-an, dan merasa masih memiliki pengaruh. Yang kita tidak tahu, sebagian besar dari mereka ini memiliki penghasilan luar biasa dari AdSense mereka. Dan apakah mereka betul-betul membenci? Kita tidak pernah tahu. Bisa saja sebenarnya mereka hanya ingin keuntungan dari menyebarkan berita-berita tentang kebencian yang memang gampang sekali untuk disebarkan, karena akan disebarkan oleh orang-orang yang mereka juga nggak akan melakukan apapun tentang diri mereka selain menyalahkan orang lain. Yang sayangnya orang-orang ini nggak pernah nyadar, karena apa yang disuarakan ini sangat jarang jadi kenyataan. Tapi Bung Denny, bukankah di negara Republik ini semua orang berhak untuk bersuara? Betul, silahkan bersuara. Dan kita lihat Pak Jokowi pun tidak pernah melarang dan menangkapi orang-orang itu tadi. Terbukti dengan orang-orang ini masih bisa mengais nafkah dari kebencian-kebencian kalian. Tapi tolonglah berikan sebuah konstruktif, atau sesuatu yang korektif dari apa yang kalian salahkan ini tadi, dan hindarkan untuk melakukan dengan kata-kata yang sangat membenci, dan mengajak orang melakukan kebencian. Marilah kita menolak gagasan yang salah, tapi jangan membenci seseorang karena dirinya. Dan mereka akan terus memberikan harapan palsu, hingga mungkin orang-orang ini akan jadi cerdas dan meninggalkannya, yang kalau saya pikir masih akan sangat lama. Jadi semoga untuk kalian yang mendengarkan dan menyebarkan video ini, cobalah untuk berpikir sekali lagi, apakah memang Jokowi harus dibenci sampai sebegitunya? Apakah saya pendukung Jokowi? Saya mendukung dengan sepantasnya. Saya tidak selalu benarkan apa langkah Jokowi. Jokowi juga manusia, dan dia juga pasti punya banyak kesalahan. Tetapi menafikan hal baik yang pernah dilakukannya, dan terus kemudian menyerang membabi buta. Saya pikir ini adalah mindset yang jika ini tersebar akan menghancurkan negara kita. Maka kita akan melihat mereka ini hanya akan memiliki waktu, hingga beberapa hari, maksimal bulan saja. Karena jika di pemerintahan Jokowi mereka masih diberikan ruang, masih diberikan tempat untuk mereka melakukan kebrutalan ini, maka nanti saat Prabowo dan Gibran ini memerintah, semuanya akan menjadi lebih tegas. Orang-orang masih boleh untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Mereka juga dipersilahkan untuk memprotes apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi saya pikir menyebarkan kebencian, ini akan dibabat musnah di pemerintahan yang mendatang nanti. Maka nikmati masa-masa ini. Nikmati menjadi para poor mindset terini tadi. Nikmati menjadi si kalah. Karena setelah ini, saya kira hal seperti itu sudah tidak akan pernah ditolerir lagi. Terima kasih telah mengikuti konten ini hingga selesai. Mari kita hilangkan kebencian dari apapun ucapan dan komunikasi kita. Tahan diri dulu dan tidak mengucapkan apapun jika masih ada kemarahan di dalam diri. Semoga kita akan bisa berkomunikasi dengan konstruktif dan menyampaikan pendapat kita dengan lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.